Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Dengan pikun Terima kasih 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 Taukah Anda apa itu Alzheimer? Alzheimer adalah gangguan penurunan fungsi otak yang mempengaruhi daya ingat, emosi, perilaku, dan fungsi otak lainnya Satu dari sepuluh orang yang berusia di atas 65 tahun mengidap Alzheimer Setiap tiga detik ada satu orang terdiagnosa Alzheimer di dunia Alzheimer belum bisa disembuhkan Obat yang ada hanya untuk memperlambat progresifitas dan mengatasi gejala Alzheimer Kurangilah risiko terkena Alzheimer Kenali sepuluh kejala umum penyakit Alzheimer Gangguan daya ingat Pak, anak-anak nanti jadi pulang kan? Jadi Pak, anak-anak jadi pulang kan ya? Kok tanya lagi? Kan barusan sudah dijawab, Bu? Sering lupa akan kejadian yang baru saja terjadi Menceritakan dan menanyakan hal yang sama berulang-ulang Lupa akan satu hal dalam frekuensi yang terlalu sering Sulit fokus Melakukan hal yang biasa dan sederhana menjadi lebih susah dan perlu waktu lama Sulit melakukan kegiatan sehari-hari Dari tadi nulis perencanaan keuangannya Halo, ini belum mulai ya? Belum Teringkali sulit untuk merencanakan atau menyelesaikan tugas sehari-hari Bingung cara mengatur keuangan, bahkan bingung cara meludi Disorientasi waktu Anterin ibu yuk Mau kemana jam 10 malam begini, Bu? Ke pasar Disorientasi tempat Jum 2 pagi mau ke pasar Bingung akan waktu di mana mereka berada dan tidak selalu jalan pulang Susah memahami visuospasial Ayo, Pak, pulang Tuh, orang ini mau memandangnya ada, Oma makan off Tumpah-tumpah dibiarkan Hah? Tumpah? Apanya? Kesulitan memahami visuospasial dapat kita lihat dari kesulitan mengukur jarak Membedakan warna, tidak mengenali wajah sendiri di cermin, menabrak cermin atau pintu kaca Ketika berjalan, serta kesulitan mencari jalan keluar yang sebelumnya dilalui Gangguan berkomunikasi Gangguan berkomunikasi dapat kita lihat dari kesulitan berbicara Dan mencari kata yang tepat di dalam sebuah percakapan Serta bingung melanjutkannya Menaruh barang tidak pada tempatnya Pasti kamu ya Udin yang ambil dompet Tidak nyonya, sumpah Menyimpan barang tidak pada tempatnya Bahkan kadang curiga Ada yang mencuri atau menyembunyikan barang tersebut Sehingga berdampak berhadap orang-orang di sekitarnya Salah membuat keputusan Ini mas uangnya Loh, kebanyakan bu Belanjaan ibu cuma 20 ribu aja Salah membuat keputusan meliputi Bingung menentukan suatu hal Susah menghitung Berpakaian tidak serasi atau terbalik Dan lain sebagainya Menarik diri dari pergaulan Menarik diri dari pergaulan Dengan atau tanpa alasan yang jelas Tidak memiliki inisiatif untuk melakukan aktivitas yang biasa dinikmati Cenderung diam saja dengan mata menerawang Perubahan dalam kebanyakan pribadian Kalau masakan ibu Agak asin ya Itu ya Dulu aja bilangnya enak Sekarang bilangnya asin Bapak udah gak cinta lagi ya sama ibu Sebuah salah semuanya Orang berubah menjadi lebih sensitif Mudah tersinggung Hal kecil dapat memicu kemarahan yang meledak-ledak yang berlebihan Iritabilitas, depresi, mudah kecewa dan putus asa Apabila Anda melihat adanya 10 gejala Alzheimer ini Tindakan selanjutnya adalah Memeriksakan ke dokter Meminta untuk diberikan deteksi dini Serta pemeriksaan lebih lanjut Bergabung dengan komunitas peduli Alzheimer di lingkungan Anda Tindakan melurangi risiko terkena Alzheimer diantaranya adalah Melakukan olahraga teratur Menerapkan pola makan yang sehat Mengkonsumsi gizi seimbang Melatih otak secara berkala Berpikiran positif Dan beraktivitas produktif Hubungi Alzheimer Indonesia Jika salah satu keluarga atau di lingkungan terdekat Anda Ada yang mengalami ciri-ciri dari 10 gejala demensia Alzheimer Jangan maklum dengan pikun Lupa kehilangan daya ingat bukanlah bagian normal dari penuaan Oke Halo selamat siang Ibu bapak dan kakak-kakak sekalian Semoga dalam keadaan yang sehat Dalam keadaan yang baik semuanya Selamat datang kembali di acara seminar online yang ke-8 Dari Alzheimer Indonesia Selamat datang bagi bapak ibu yang baru pertama kali join bersama dengan kami di sini Dimana hari ini topiknya kita adalah menjadi caregiver sebagai pribadi yang senantiasa bertumbuh Dimana narasumbernya kita pada siang hari ini adalah Dr. Yuniar Sunarko SPKJK Atau akrab disapa dengan Dr. Yuniar Beliau dari Malang Jadi hari ini kita import langsung nih dari Malang nih untuk bergabung dengan kita di sini Kemudian topiknya saya sendiri yaitu Michael yang akan mendampingi bapak ibu selama host ini berlangsung Kegiatan ini berlangsung Bapak ibu sekalian Saya akan memberikan info terkait rundown kita hari ini Nanti juga akan diinformasikan lebih lanjut via chat Jadi kita akan mulai dengan pembukaan dari saya Tepat pukul 2 Kemudian nanti akan ada senam otak risk reduction Melalui video dimana pemerannya adalah Kak Leli Merupakan seorang senam otak yang juga juara poco-poco nasional Kemudian selanjutnya kita akan lanjut dengan materi yang akan dibawakan oleh Dr. Yuniar Dan lanjut sesi tanya jawab Kemudian akan ada informasi kegiatan dari kami pengurus ALSI Dan yang terakhir foto bersama Jadi bapak ibu jangan sampai tertinggal ya untuk kita foto bersama di akhir Karena kali ini hari ini fotonya akan berbeda Dimana kita akan foto 2 kali sesi Dimana sesi yang pertama kita foto seperti biasa Kemudian sesi yang kedua nanti bapak ibu silahkan menggunakan Props atau property apapun yang ada di sekitar bapak ibu Yang berhubungan dengan ALSI Maupun dengan happy birthday yang ke 7 tahun Karena di tanggal 3 Agustus mendatang Alzheimer Indonesia akan ulang tahun yang ke 7 tahun Yeay kita mungkin bisa kasih tepuk tangan ya Dalam 2 hari ke depan ALSI akan berusia yang ke 7 Terima kasih banyak untuk support semua dukungan apapun Dari bapak ibu, kakak dan teman-teman sekalian Yang sampai dengan saat ini setia untuk bersama-sama dengan kami di Alzheimer Indonesia Oke bapak ibu saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan seminar online kita pada hari ini Bahwa kita menggunakan media zoom Dimana saya mohon kepada bapak ibu semuanya dapat mute Suaranya agar dinonaktifkan tinggal diklik bagian mikrofonnya Supaya terdengar adalah suara baik dari saya maupun dari dokter Yuniar Dan nanti ketika ada sesi pertanyaan maupun selama dokter Yuniar menjelaskan bapak ibu ingin bertanya Silahkan langsung di grup chatnya Jadi nanti saya akan membantu bapak ibu untuk menyampaikan semua pertanyaannya kepada dokter Yuniar Supaya nanti diskusinya bisa berjalan lebih efektif Seperti itu untuk pengantarnya bapak ibu kita akan mulai Dengan senam otak terlebih dahulu mungkin beberapa dari bapak ibu sudah hafal ya dengan senam otak kali ini Tapi bagian baru pertama kali kita akan coba bersama-sama ya Oke Sekali lagi mohon untuk bisa di mute Dan satu hal lagi bapak ibu kita live di facebook Jadi kalau misalnya ada yang belum sempat mendaftar Bapak ibu bisa informasikan kepada rekan, teman, saudara Untuk membuka di facebook Alzheimer Indonesia Kita live saat ini juga Silahkan selamat bersenam Dan setelA selamat menikmati 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 menikmati selamat 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 menikmati untuk ODD-nya, dia juga harus menjadi caregiver atau anggapkan dari keluarga, dari rumah tangganya yang juga memerlukan perhatian. Apalagi sekarang mungkin banyak teman-teman yang caregiver yang kebetulan harus menjaga atau mendampingi putra-putrinya sekolah daring misalnya. Pada saat yang bersamaan, kemudian ternyata ODD-nya juga lagi nggak enak badan misalnya, sehingga membutuhkan perhatian lebih seperti itu. Kemudian yang berikutnya juga support system. Support system ini yang orang tidak, belum banyak berpikir bahwa support system ini penting. Support system bisa berupa keluarga, bisa berupa peer group, bisa berupa sistem kesehatan, misalnya seperti itu. Itu acapanan berpikir, ah biasalah merawat orang tua seperti itu, memang harus anak berbakti merawat orang tua dan sebagainya. Ayah kita semua ini superman padahal kita membutuhkan support system. Yang sering yang saya jumpai adalah misalnya, dalam satu keluarga, suatu keluarga ODD, ayah yang ODD, kemudian putranya misalnya ada tiga atau empat, ternyata yang nomor satu sampai tiga sama sekali tidak punya waktu atau kepedulian untuk membantu merawat. Nah, itu juga bisa menjadi masalah untuk caregiver. Biasanya begitu ya, tapi mudah-mudahan makin lama makin banyak orang yang bisa memberikan support dengan cukup. Kemudian caregiver sebetulnya juga butuh aktualisasi diri ya, dia butuh untuk diketahui eksistensinya, dia butuh untuk menerapkan ilmunya, misalnya ya, dia sudah sekolah berat-berat, jauh-jauh, lama-lama gitu. Tapi kemudian ketika tiba waktunya dia melakukan aktualisasi diri, dia terpaksa harus tertunda karena harus merawat ODD-nya. Kemudian juga dari segi ekonomi, biasanya juga banyak caregiver yang masih harus struggling untuk memenuhi kebutuhan ekonominya keluarganya sendiri. Dan itu juga sangat perlu mendapatkan perhatian. Masih banyak lagi. Kedua kebutuhan ini sebetulnya adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus dikawinkan gitu kan ya. Tapi tentu kalau dengan melihat itemnya begini banyak, maka memenuhi kedua kebutuhan itu mematchkan, mematchkan untuk sama-sama terpenuhi tentu bukan masalah yang mudah. Kalau misalnya terutama ODD juga sangat rentan gitu ya, sangat sensitif. Kalau misalnya ada rasa nggak nyaman sedikit aja, misalnya haus ya, misalnya haus gitu dan tidak segera dipahami, itu sudah membuat dia gelisah gitu ya. Sementara mungkin caregiver-nya mungkin karena dia kurang pengetahuannya, dia juga sangat lelah gitu. Pada saat yang sama itu maka akan terjadi stress pada kedua pihak. Baik pada ODD-nya maupun pada caregiver-nya. Apa yang akan terjadi adalah kedua-duanya bisa saling mempengaruhi. Buat ODD-nya mungkin keadaannya akan menguruk, gejalanya terutama ya, bukan fungsi kognitifnya ansih, tapi gejalanya. kemudian caregiver-nya juga mungkin secara emosional dia akan mengalami breakdown atau mungkin yang kita khawatirkan adalah compassion fatigue. Jadi dia sudah nggak sanggup lagi, nggak bisa lagi memenuhi itu, karena terlalu banyak beban yang harus ditenuhi. Nah, itu yang biasanya kita bahas tentang caregiver burden, dimana caregiver itu pada umumnya menghadapi double burden. Nah, pada kesempatan ini kita ingin melihat apa sih yang bisa membuat caregiver itu kuat, caregiver itu tahan, caregiver itu tetap cinta sama ODD-nya sehingga merawat dengan baik. Biasanya kita menyarankan untuk melakukan self-care. Self-care-nya bisa berupa stress management, bisa berupa misalnya apa namanya me-time dan lain-lain ya yang stress management sebetulnya intinya, tapi inti apa caranya bisa macam-macam. Nah, salah satu yang kita akan share hari ini adalah menemukan the joy of caregiving. Jadi, bahwa orang merawat ODD itu tidak hanya susah kok yang didapet, tapi pelan-pelan orang akan memahami bahwa oh iya, ternyata saya mendapat sesuatu dengan melakukan caregiving. Dan tidak semua caregiver menemukannya sekaligus. Nah, karena itu sesi ini saya pergunakan kesempatannya untuk membagikan apa-apa yang sudah ditemui oleh teman-teman caregiver yang mendampingi ODD selama ini. Jadi, kita tidak menghindari, kita mengakui bahwa untuk melakukan caregiving bagi ODD itu memang ada emotional toll-nya, ada biaya emosional yang harus kita bayar, yang harus kita keluarkan. Bukan hanya emosional sebetulnya ya, fisik juga, ekonomi juga, gitu kan ya. Tapi, ada banyak juga choice of caregiving yang harus kita syukuri, gitu. Karena dengan bersyukur kita akan kuat untuk melakukan itu. Ini adalah the choice of caregiving yang bisa, yang saya dapatkan dari internet sih, yang saya dapatkan dari beberapa sumber, antara lain, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan manajemen waktu. Tentu, caregiver harus bisa membagi waktu antara, harus bisa mengatur waktu antara misalnya, membantu eliminasi dan apa namanya, personal hygiene dari ODD-nya, dengan mengantar ke dokter, dengan pada saat yang sama, menyiapkan sarapan untuk putra-putrinya, membantu putra-putrinya sekolah daring, dan sebagainya ya. Jadi, itu akan sangat terasah ketika caregiver itu sudah merawat ODD cukup lama. Tentu, di awal-awalnya tentu sangat bingung, hektik, ya gitu, jadi, kadang-kadang jadi sangat emosional, tapi lama-lama dia akan tahu iramanya, dia akan menemukan pesenya, kapan harus melakukan apa. Berikutnya juga akan meningkatkan keterampilan mengorganisir, katanya begitu ya, saya rasa teman-teman juga melakukan, sudah melakukan pengorganisasian yang bagus di rumahnya supaya memudahkan tugas merawat ODD. Jadi, misalnya meletakkan obat di sebelah mana yang tidak mudah dijangkau ODD tapi juga kita tidak lupa mengambilnya, misalnya seperti itu ya, tips-tips yang praktikal seperti itu, itu juga dipelajari oleh teman-teman yang sudah melakukan caregiving. Berikutnya juga dinamika keluarga juga akan terbentuk, dan ini sebetulnya hal yang sangat sering terjadi di mana ada keluarga yang kemudian relasinya menjadi tidak baik, karena saling ribut berbagi tugas dalam merawat ODD. pada umumnya waktu masalahnya, waktu dan tempat, karena anak-anak biasanya sudah punya tempat sendiri di luar kota, sementara ODD tinggal dengan salah satu anaknya di rumah atau tinggal sendirian di rumah, itu juga biasanya akan menuntut penyesuaian. Tapi lama-lama akan muncul iramanya, akan diketahui iramanya bahwa oh hari ini aku lagi sibuk, kamu bisa tidak datang membantu mama, misalnya membantu aku menjaga mama, itu juga saya pelajari dari teman-teman caregiving, respite-nya. Kemudian membangun relasi yang hangat dengan ODD, jadi dengan melakukan caregiving, kita tentu punya banyak waktu. Kita punya banyak waktu bersama ODD yang sebelumnya mungkin kita sudah tidak punya. Jadi tiba-tiba atau pelan-pelan kita harus berada bersama-sama dengan ODD untuk waktu yang lama dan itu akan memahami hal-hal, kita akan saling memahami hal-hal apa yang baik dari ODD ini, apa tujuannya, misalnya dia teriak-teriak, misalnya dia teriak-teriak, gini, gitu, gini, gitu. Mungkin karena dia khawatir dengan kita. Nah, itu juga akhirnya akan menumbuhkan rasa cinta dan kehangatan di dalam hati kita supaya bisa merawat ODD ini dengan baik. Karena saya rasa sih teman-teman juga aware bahwa apa yang dilakukan, gejala perilaku dari ODD itu biasanya kan hanya tentang muncul karena adanya unmetmit, kebutuhan yang tidak terpenuhi. Begitu itu terpenuhi, kita pahami, maka biasanya kita kata, oh, cuma gitu aja dan itu akan mengembalikan rasa sayang kita kepada ODD. Yang berikutnya adalah memperbaiki self-awareness. Akhirnya kita tahu batas kekuatan kita. Ini saya pelajari dari adik kita, adik-adik saya. Adik saya merawat ibu saya yang demensia juga, jadi 8 tahun terakhir dari kehidupan ibu saya itu ada demensia Alzheimer dan demensia vaskular. Adik saya waktu itu juggling dengan antara merawat ibu saya dan merawat putranya yang harus diantar jemput sekolah dan lain-lain. Ketika ibu saya sudah meninggal, ketika ibu saya sudah meninggal, dia akhirnya tahu bahwa ternyata aku kuat loh. Aku ternyata bisa membagi waktu begini dan mengantar anakku dan mengurus rumahku dan kemudian merawat ibu dengan baik. Dia aware tentang kekuatannya sendiri. Jadi dia bagus self-awareness-nya. Kemudian juga ini juga sering disebut oleh teman-teman bahwa mereka bersyukur memiliki kesempatan membalas kebaikan ODD di masa lalu. Pada umumnya caregiver kan anak ya. Biasanya anak atau menantu gitu ya. Anak biasanya nah itu dengan memiliki kesempatan menjadi caregiver biasanya mereka merasa bahwa Alhamdulillah aku punya kesempatan membalas kebaikan ODD di masa lalu. Nah sebetulnya saya rasa dialami oleh teman-teman semua cuman sayangnya semua ini biasanya disadari ketika ODD kita itu sudah meninggal. Kita baru paham oh ternyata waktu itu sebenarnya dikasih waktu sama Tuhan untuk merawat ibu ku. Nah itu yang kita ingin bangun bahwa sejak saat ini ketika teman-teman masih merawat ODD masih mendampingi ODD teman-teman sudah aware tentang apa yang dibawa oleh ODD ke dalam kehidupan kita. Hal-hal positif tentunya ya. Sebagian besar mengatakan bahwa yang diperoleh adalah kesempatan untuk belajar. Belajar, belajar, belajar dan berbagi. Kenapa berbagi? Karena pada umumnya para caregiver ini punya peer group di mana mereka saling tuker-tukeran tips misalnya ya. Kenapa misalnya mamaku kok enggak mau makan kalau misalnya di keramaian misalnya kayak gitu nanti satunya akan membagikan tips jadi akan selalu ada keinginan untuk berbagi tips misalnya kayak gitu. Kemudian ada yang menyatakan bahwa dengan menjadi caregiver kita belajar sabar belajar berkomunikasi dengan baik. Berkomunikasi dengan baik tentunya bukan tentang komunikasi verbal saja tapi juga komunikasi non-verbal. Memahami bahwa ketika ODD itu mulai gelisah enggak bisa tidur oh mungkin dia ada sesuatu yang enggak enak. Misalnya dia pampersnya basah atau apa kayak gitu ya. Kemudian apa yang ditulisannya enggak kelihatan nih. Oke, belajar menjadi tua katanya. Jadi pada umumnya teman-teman caregiver sudah paham bahwa apabila kita apa ya apabila kita menjadi demensia pelak gitu. Maka gejala yang muncul pada umumnya adalah aksentuasi dari apa yang kita sifat-sifat kita di masa muda. Nah, dengan menjadi ODD caregiver saat ini kita melihat bahwa oh ibu ini keras kepala banget ini pasti aksentuasi dari ketika dia muda dulu. Aku akan belajar bahwa aku tidak akan seperti itu supaya aku tidak menjadi orang yang keras kepala ketika aku demensia walaupun tidak ada orang yang ketinggalan jadi demensia kan ya. Tapi ketika tua minimal tidak akan belajar jalan seperti maten anyar gitu. Jadi ada orang-orang yang menemukan hikmah bahwa dia yang biasanya cepat-cepat jadi harus memperlambat pace-nya gitu. Dan itu toh tidak apa-apa juga dalam kehidupan. ada yang menyatakan belajar jaga emosi dan berpikiran positif. Menjaga emosi mengendalikan emosi itu memang bukan hal yang selalu mudah terutama kalau kita sendiri juga sedang capek atau sedang sakit ya. Tapi ketika merawat ODD tentunya kita tidak ingin itu sampai tertangkap oleh mereka. Belajar mensyukuri hal-hal kecil ini dari Dr. Witt Dr. Witt hadir juga saat ini karena apa? kita tahu bahwa ada gium dalam merawat ODD itu adalah kalau tidak ada perubahan tidak ada perburukan itu artinya baik. Kita tidak mengharap bahwa dia akan membaik tapi cukup sampai dia tidak menurun. Jadi kalau misalnya sampai ada kemajuan-kemajuan kecil yang tadinya tidak bisa menyebutkan nama sendok misalnya ya tidak menyebutkan semua nama kemudian satu hari bisa menyebutkan nama sendok itu sudah menicu rasa syukur yang sangat besar jadi kita belajar untuk mensyukuri hal-hal kecil ada yang menyatakan bahwa kita belajar ikhlas tentu teman-teman juga terbiasa sudah kalau misalnya lagi sangat gelisah ODD-nya bisa meludah bisa mengumpat bisa menggigit itu juga membuat kita harus ikhlas bahwa kita sudah berniat untuk merawat ODD-nya dengan lain belajar memahami keinginan yang disampaikan dengan kosa kata terbatas padang-padang memang kalau ada apa namanya afasia motorik misalnya maka apa yang disampaikan apa yang keluar tidak akan sama dengan apa yang dimaksudkan misalnya seperti itu dan kalau kita tidak paham biasanya ODD-nya jadi kesel juga gitu kan ya nah itu juga membuat kita belajar belajar jadi dokter dan suster dadakan dari buli C di malam belajar jadi dokter dan suster dadakan saya rasa teman-teman yang tadinya tidak pernah bersentuhan dengan dunia peperawatan misalnya kayak harus membantu memandikan atau memiring-miringkan posisinya supaya tidak dikubitus kalau ODD-nya sudah bad ridden atau misalnya harus menyuapi dan lain-lain saya rasa itu juga menyebabkan kita belajar bahwa akhirnya kita belajar jadi dokter dan suster dadakan memasukkan makanan lewat sonde kalau misalnya sudah sangat apa namanya kalau sudah topal care ODD-nya itu juga hal yang kita pelajari nah selain belajar 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 ada beberapa hal beberapa tema juga yang disebutkan oleh teman-teman caregiver ini yang pertama adalah bahagia masih punya kesempatan merawat orang tua jadi memang kesempatan itu mahal teman-teman sambil merawat ODD kita bisa bersyukur bahwa kita masih dikasih kesempatan kenapa kita harus bersyukur karena kalau kita memiliki kesempatan untuk merawat itu artinya adalah kita memiliki kesempatan untuk belajar dan kesempatan juga untuk beribadah ada yang menyebut sebagai ibadah kemudian ada juga yang melihat bahwa walaupun di rumah itu repot banget ngerepotin banget ibuku ini tapi ketika aku pergi ke rumah sakit dimana banyak orang-orang berusia lanjut yang juga dirawat karena demensia maka aku akan bersyukur bahwa oh ternyata ibuku itu enggak bukan kondisinya enggak paling jelek di dunia loh kayak gitu nah itu adalah hal yang juga dibawa kemudian dokter Tantri bilang bahwa kalau punya kesempatan merawat ODD merawat mamaku yang ODD itu maka aku ngerasa ayem seperti didoain dan dikloni terus gitu tidak banyak orang yang sampai masa dewasa sampai masa tua itu masih didampingi oleh orang tuanya walaupun orang tuanya dalam kondisi ODD kita yang apa namanya yang masih memiliki kesempatan untuk merawat tentu bisa mensyukuri hal tersebut kemudian ini Mbak Evi juga bilang bahwa kalau walaupun kadang-kadang ngeselin teriak-teriak gak jelas tapi kalau udah dikenang udah lewat kejadiannya udah lewat kemudian diceritain lagi itu bisa bikin ketahuan juga karena sebenarnya banyak yang lucu juga sebenarnya banyak kesalahpahaman yang lucu kalau diceritain walaupun waktu dijalani ngeselin banget gitu ya itu juga hal yang bisa menjadi sesuatu yang dikenang kemudian ini dari Tita Tita mengatakan bahwa dengan menjadi caregiver maka saya mengasah empati saya memahami apa yang dirasakan oleh ayah saya saya bisa mengontrol diri sendiri tidak selalu langsung reaktif atau meledak-ledak kalau misalnya ada masalah saya tidak menuntut orang lain lebih dari kemampuannya gitu ya jadi dalam hal ini konteksnya adalah Tita ini anak musuh dan kakak-kakaknya berada di kota lain dia tentunya tidak bisa menuntut kakak-kakaknya untuk datang dan merawat ayahnya jadi dia tidak menuntut orang lain karena itu adalah ekspektasi yang diset oleh kita sendiri jadi kalau misalnya kita berharap bahwa harusnya kakak-kakakku bisa datang kita akan kesel terus gitu tapi dengan tidak menuntut kakak-kakak dengan untuk data kita memahami bahwa dia memang tidak bisa datang maka itu akan membuat kita damai gitu di dalam hati kita gak kemerungsung gak kesel terus gitu dan juga kalau menurut kita dia bisa kenal dengan banyak orang-orang baru karena ayahnya karena kondisi demensia kemudian dia juga bisa mendapatkan teman banyak teman-teman kita di ASI terutama dan di RSJ Lawang dimana ayahnya sudah pernah dirawat kemudian ini dari dokter Yulia dengan merawat ODD kita memahami bahwa hadir dengan penuh syukur itu memulihkan indah banget ya jadi memulihkan jadi bukan suapannya yang memulihkan bukan pijetannya yang memulihkan tapi adalah syukurnya hadir dan syukur karena dengan mensyukurinya maka kita akan melakukan hal yang terbaik kita akan melakukan hal yang terbaik kita akan melakukan dengan penuh cinta karena kita bersyukur nah itu adalah hal-hal yang bisa menjadi apa ya sebagian dari joy of caregiving yang sudah dibagikan oleh teman-teman kita yang sudah menjadi care giver nah apa hubungannya dengan personal growth jadi begini teman-teman tentu teman-teman aware bahwa tandanya kita hidup itu apa sih gitu bernafas bergerak dan tumbuh gitu kan ya tumbuh gitu bukan tumbuh jadi tinggi karena sampai sekarang pun saya juga masih segini-segini aja ya tapi kita tumbuh dari waktu ke waktu tumbuh tentunya tumbuh menjadi lebih baik apa hubungannya dengan merawat ODD jadi kita flashback sedikit tentang personal growth itu apa untuk untuk setiap orang personal growth ini artinya berbeda-beda tapi pada umumnya itu adalah usaha kita untuk mengembangkan diri mengembangkan keterampilan pengetahuan dan kualitas personal kita life goals dan tampilan kita gitu ya jadi itu adalah usaha kita untuk terus berkembang untuk terus tumbuh seperti itu dan itu bukan proses yang sekali jadi bukan proses yang instant yang sekali jadi gitu ya tapi itu adalah proses yang akan berjalan terus menerus itu adalah proses yang ongoing terus aja mulai dari kita muda kecil muda remaja dewasa dan biasanya dibentuk oleh orang tua kita lingkungan kita dan guru-guru kita pada umumnya seperti itu nah supaya kita nggak rugi gitu ya supaya kita nggak rugi ketika kita mengalami hal-hal yang menyakitkan melelahkan dan lain-lain supaya kita nggak rugi kita harus mendapatkan keuntungan dari itu gitu ya untuk menemukan personality kita menjadi lebih baik kita harus aware tentang prosesnya kita harus tahu apa yang sedang terjadi dan apa yang harus kita lakukan supaya itu bisa membuat diri kita berkembang lebih baik gitu nah kadang-kadang memang dan bukan bukan kadang-kadang ya saya melihat bahwa sebagian besar yang menjadi trigger trigger bagi kebutuhan kita untuk tumbuh itu biasanya adalah kondisi yang sulit masalah dan kesulitan gitu jadi biasanya kalau orang nyaman ya berada di zona nyaman terus aja ada di zona nyaman itu biasanya mereka tidak terpicu tidak terpicu untuk tumbuh gitu nah bagaimana supaya kita berpikir apa namanya supaya kita tumbuh supaya kita menjadi lebih baik itu biasanya pemicunya adalah hal-hal yang tidak enak gitu jadi teman-teman ini adalah relasi koneksi antara apa namanya kondisi kita menjadi card giver bagi ODD dengan pertumbuhan personal kita ya pertumbuhan kepribadian kita biasanya orang bisa mendapatkan apa namanya insight tentang hal-hal yang baik dalam melakukan card giving bagi ODD bisa dari pengalamannya sendiri tapi juga bisa dari pengalaman orang lain karena itu kita perlu mendapatkan teman yang bisa saling menumbuhkan saling menumbuhkan mau tumbuh bersama kita dan kita bisa membagikan tips sukses dari kita dan dia bisa membagikan tips suksesnya untuk kita nah kenapa kita perlu tumbuh karena kita selalu berubah perlu berubah dalam hidup kita karena katanya yang konstan dalam kehidupan ini cuman perubahan selalu ada perubahan gak mungkin gak berubah batu aja bisa berubah jadi dengan menumbuhkan hal-hal yang positif dengan mengingat kembali dengan mensyukuri dan mencari hikmah dari kewajiban kita melakukan card giving untuk ODD maka kita akan bisa menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu seperti yang dialami oleh teman-teman tadi seperti yang dirasakan oleh teman-teman lagi sekali lagi saya ingin menyampaikan bahwa kenapa topik ini perlu buat kita karena itu tadi karena orang biasanya baru menyadarinya setelah itu berlalu setelah ODD-nya meninggal sementara ketika mereka masih hidup kita masih dikuasai oleh emosi oleh irritabilitas oleh respons yang tidak tidak produktif seperti itu nah itu sayang jadi kesempatan itu tidak akan datang dua kali maka kita harus sebisa mungkin menemukan joy-nya kita senang kita happy melakukannya kita bersyukur bahwa kita diberi kesempatan untuk menjadikan kita seperti yang disampaikan oleh kita kita ini menyatakan bahwa diantara keputusan-keputusan yang pernah dia buat dalam hidupnya keputusan terbaik yang pernah dia buat adalah merawat ayahnya sendiri melihat kondisi ayahnya perkembangan ayahnya dari waktu ke waktu melihat apa yang bisa membuat ayahnya menjadi lebih baik dan apa yang membuat ayahnya menjadi lebih buruk dan itu membuat dia menjadi lebih kuat saat ini oke saya rasa itu yang ingin saya sampaikan teman-teman kita akan diskusi lebih banyak kalau ada yang teman-teman ingin sampaikan teman-teman juga boleh silahkan membagikan dan menjadi koleksi dari chicken soup of caregiver soul gitu ya kalau misalnya makin banyak yang dibagikan tentu supnya akan lebih enak lebih lesat dan lebih menyehatkan oke saya rasa itu yang ingin saya sampaikan mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi bisa membangun semangat dan cintanya teman-teman kepada Kedil ODD yang sedang teman-teman jantinya mohon maaf apabila ada kekurangan semoga ada manfaatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam terima kasih banyak dokter Yuniar buat materinya luar biasa sangat menyentuh dari berbagai profesi tadi juga dari beberapa caregiver yang sudah memberikan apa yang mereka pengalaman ya dok terkait dengan merawat ODD itu seperti apa nah disini mungkin aku mau membuka satu atau dua ini ya aku lihat disini sudah ada caregiver yang berpengalaman salah satunya Kak Sita Cundamani halo Kak Sita halo Kak Sita halo Kak Sita Cundamani mungkin bisa berbagi sedikit Kak pengalamannya sebagai ODD sebagai caregiver yang merawat ODD seperti apa Kak Sita bisa berbagi share sedikit ke kita semua Kak yang penuh dengan pengalaman yang menyenangkan itu Kak Sita ya terkait dengan the joy full of caregiving ya tadi halo Kak Sita oke mungkin belum ya belum tersambung oke nah disini ada juga nih Kak Novi ya langsung bersama dengan Oma Lalita nanti Kak Novi dulu baru nanti ke Kak Sita ya mungkin Kak Sita sedang prepare halo Kak Novi dan juga Oma Lalita boleh sapa kita semua disini halo 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 Malalita ya makasih terima kasih sudah join Oma Lalita bersama dengan kita semua disini apa kabar terima kasih ya apa kabar apa kabar baik boleh cerita sedikit mungkin pengalaman yang menyenangkan apa Oma bersama dengan Kak Novi dan sebaliknya untuk bisa di-share ke kita semua Oma cerita sama Wili suka ngapain iya Oma cerita lagi duduk oh lagi duduk iya iya makasih ya makasih sama-sama Oma ini Oma ini senang sekali ya mewarnai ya ada banyak sekali karyanya sampai seratus lebih luar biasa karyanya Oma makasih sama-sama Oma sehat selalu disana semangat terus ya semangat terus ya semangat terus iya siap Oma Kak Novi terima kasih terima kasih terima kasih kalau pagi kita olahraga bareng Kak Michael pagi olahraga bareng kalau pagi habis olahraga bareng itu Oma jemur sambil nikmati kopi sama singkong kukus atau pisang rebus gitu kadang ada diskuit juga gitu kalau pagi hari gitu Oma terus hari ini Oma habis cat rambut tadi adik saya cat rambut Oma Wow apaan penampilannya habis jam 2 itu ada acara ini Oma saya ajak ikut dengar gitu kalau boleh tahu ada umur berapa Oma Lalita Oma umur 8 ditanya Oma umur 8 iya Oma ditanya umur berapa oh saya iya 88 88 luar biasa kayak 70 tahun luar biasa Oma luar biasa terus berkarya ya Oma Lalita ya makasih sama-sama Oma dadah oke satu lagi ya kita coba ada Kak Sita Cundamani halo Kak apakah sudah bergabung dengan kita disini mungkin bisa unmute halo selamat siang siang Kak Sita terima kasih ya ayo Oma Oma cantik banget shellnya itu siangnya ini yang itu Kak Sita cocoknya mauan-maujunya ya Kak Michael ada yang bisa aku bantu ya Kak bisa share the joyful of caregiving itu apa aja Kak pengalaman-pengalaman sebagai caregiver yang menyenangkan apa saja selama Kak menjadi caregiver Kak oh yang menyenangkan banyak karena ketika seperti yang tadi dokter Yuniar bilang kalau kalau apa namanya support sistemnya jalan gitu ya mau dari peer support ataupun family supportnya jalan maka jauh lebih ringan hadapinya kemudian jadi kebanyakan yang senang-senang semuanya dianggap becanda itu sih oke berarti dua hal ya support system dan juga di bawah humor ya Kak selama merawat ya iya kalau aku gitu oke siap terima kasih Kak Sita oke terima kasih kita ke dokter Yuniar ini sudah ada yang bertanya nih dok yang pertama dari Kak Melina Indrawati bagaimana mengatasi orang tua yang terus-menerus mengulang cerita cenderung menyalahkan orang dan tidak mau dibilang lupa walaupun suka lupa boleh dibantu dok silahkan secara situ memang emilya memang halmatnya demensia ya karena ada gangguan daya ingat jangka pendek sehingga dia tidak ingat bahwa barusan sudah bilang sudah cerita tentang itu gitu ya mengatasinya adalah biasanya pada umumnya adalah dengan merespons dengan baik dan kemudian kalau kita merasa bahwa ini sudah terlalu banyak terlalu banyak menyika waktu atau misalnya terlalu sering diceritakan maka kita bisa memberikan pengalihan perhatian atau kegiatan lain yang bisa membuat dia teralih dari cerita tersebut gitu ya misalnya oh ada matahari yuk kita berjemur yuk kayak tadi misalnya Mbak Novi ngajak kemudian berjemur yuk minum kopinya udah waktunya minum kopi omah gitu diajak mengalihkan perhatian dari hal yang kayak semacam jadi preokupasi di dalam ingatannya si ODD ini gitu ya jadi itu yang bisa kita lakukan terutama dan kadang-kadang kita juga bisa memberikan apa ya kayak clue bahwa itu sudah diceritakan tadi gitu ya jadi misalnya Bapak itu biasanya kalau ke kantor tuh ya pakai baju biru kemudian naik motor ini ya kemudian nampir di warung kopi sana terus kita bisa nyauh oh warung kopi yang itu ya bu ya yang ijo itu ya yang misalnya oh yang katanya ayah kopinya enak nah jadi kita sendiri juga akan membawa membaur ke dalam cerita itu dan gak kesel lagi gitu gitu ya dan itu juga sedikit memberikan clue kepada ODD kalau misalnya fungsi kognitifnya belum terlalu jauh menurun bahwa oh aku tadi udah cerita tentang itu gitu nah itu bisa mengurangi juga gitu kemudian yang kedua adalah bagaimana mengatasi jika ODD sedang bicara hal-hal buruk saya selama ini hanya diam karena jika menanggapi juga ODD tidak senang iya memang tidak semuanya bisa di harus dijawab juga gitu karena memang kadang-kadang bukan kadang-kadang hampir selalu beliau-beliau ini tidak sadar apa yang dikatakan sebetulnya gitu karena seperti tadi kita tahu bahwa yang tersisa yang tersisa adalah ingatan jangka panjangnya kan ya jadi biasanya kalau misalnya di dalam bank memorinya itu banyak sekali hal-hal yang buruk yang beliau alami di masa lalu maka itu yang akan terus-terusan keluar dibicarakan dan kemudian teringat karena yang baru-baru itu tidak tidak tersimpan dengan baik gitu ya nah itu sama juga sebetulnya kalau misalnya kita masih bisa misalnya mengumpat misalnya si mama mengumpat misalnya maka kita pegang tangannya kemudian kalau misalnya ditanya kenapa tangannya mama dipegang mama tadi bilang ini nanti kalau diumpat lagi dipegang lagi tangannya nanti lama-lam dia beliau akan paham bahwa beliau sedang melakukan hal yang tidak seharusnya dilakukan gitu tapi memang itu juga butuh waktu gitu butuh waktu karena tidak akan segera bisa berubah gitu gitu mudah-mudahan itu bisa membantu kemudian itu ada lagi ini saya bantu ya dok tadi yang dari Ibu Yunda ini walaikumsalam yang pertama tadi bagaimana memberi pengertian pada anak-anak yang berusia 4, 7, 10 tahun supaya tidak mencontoh perilaku ODD yang kurang baik karena ODD-nya ini nenek buyut dari anak-anaknya dan selalu tiap hari selalu bicara tentang kebencian curiga kadang juga mengamuk kalau tersinggung dok jadi tentunya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak secara terpisah dari si Eang ini si Oma ini jadi tetap kita akan mengajarkan kepada anak-anak life skills yang bagus dan mereka harus tahu mana yang baik mana yang buruk dan lain-lain di kesempatan yang terpisah dengan si Eang gitu sambil kita jelaskan kepada anak-anak bahwa Eang itu melakukan ini karena sakit Eang melakukan ini karena sakit bukan karena Eang itu marah sama kalian bukan karena Eang benci sama kalian bukan karena Eang benci sama tante ini ini yang disebutkan itu tapi karena Eang sakit jadi anak-anak tetap harus berperilaku seperti yang kita pelajari selama ini jadi di kesempatan yang terpisah jadi ketika mereka melihat ODD-nya melakukan itu Eang-nya melakukan itu mereka paham bahwa itu karena Eang sakit mungkin untuk bisa memudahkan analoginya mungkin bisa begini juga jadi kalau misalnya anak-anak kan lihat ya biasanya kan hidung kita kering kalau kita lagi pilak hidung kita berair itu kita sakit jadi itu bukan sesuatu yang normal pada ODD pada Eang juga begitu kalau Eang ngomong misalnya tentang hal-hal yang buruk mengajak merasani atau mengumpat-mengumpat itu karena Eang sedang sakit itu yang bisa membantu supaya anak-anak tidak menirukan itu tidak menganggap itu sebagai hal yang benar oke dok terima kasih dok ini ada lagi dari Kak Ana Rizka ini menarik pertanyaannya saya anak dan ibu ibu saya sakit positif covid dan merusak otaknya sehingga ingatanmu mulai hilang kadang tidak nyambung nah bagaimana kami sebagai anaknya dapat menerima kondisi seperti ini apakah ada tipsnya dok kalau mungkin saya kurang jelas bahwa ini kondisi yang sedang akut sedang dialami atau sudah agak lama sudah lama kalau misalnya sedang akut saya rasa sih Ibu Rizka ya siapa tadi ibu Ana Rizka ibu Ana Rizka kalau sedang akut biasanya memang pada kondisi tertentu orang-orang mengalami delirium jadi serangan atau gangguan pada otak yang bersifat sementara delirium nah itu yang menyebabkan kadang-kadang itu konsentrasinya bagus kadang hilang kadang bagus kadang hilang komunikasinya kadang-kadang nyambuk kadang enggak nah kalau dalam kondisi akut yang kita bisa bantu adalah dengan apa namanya mengurangi stimulus di sekitarnya supaya tidak terlalu bikin dia bingung karena kalau misalnya dia bingung maka dia akan makin apa namanya makin apa ya fluktuasinya akan makin jelas seperti itu pertama kemudian yang kedua adalah kita cari tahu apa yang diinginkan biasanya kalau misalnya muncul gejala dia gelisah atau apa kadang-kadang cuma haus atau misalnya ada gatel misalnya atau nyeri atau apa nah itu yang kita harus cari tahu apa yang memicu munculnya itu nah tapi kalau memang itu sudah berlalu COVID-nya sudah lama misalnya dan gejalanya masih ada gitu maka kemungkinan memang bisa saja itu jadi demensia walaupun bukan demensia Alzheimer tapi demensia bisa saja seperti itu memang nah tentu yang bisa dilakukan adalah sesuai dengan kondisinya apa yang terjadi kalau misalnya keluhannya adalah kayak biasanya ya suka lupa bahwa sudah makan masih mau makan lagi nah biasanya kita lakukan hal-hal yang memberikan clue kepada beliau bahwa beliau sudah melakukan itu kayak gitu jadi seperti merawat pasien yang demensia tapi kalau dia sedang saat ini sedang apa mengalami COVID dan sedang akut maka kita bisa berharap bahwa itu nanti akan menurun akan menghilang gejalanya ketika COVID-nya itu menghilang seperti itu oke dok terima kasih ini ada yang bertanya lagi dari Ibu Susri Rahayu keluhan Ibu saya suka ketakutan dan susah tidur apakah ada tipsnya dok ya jadi sebetulnya untuk semua keluhan semua gejala yang ditunjukkan oleh ODD satu hal yang kita harus lihat adalah unmade-nya itu apa kebutuhan apa yang belum terpenuhi apakah dia merasa tidak aman karena sendirian apakah dia merasa tidak aman karena gelap misalnya apakah dia tidak aman karena pintunya ditutup misalnya nah hal itu yang kita harus eksplor jadi untuk semua keluhan kita harus melihat unmade-nya itu apa kalau pada ODD jadi karena sebetulnya semua gejala itu adalah cara mereka mengkomunikasikan kebutuhannya apakah misalnya beliau mau kalau misalnya mau tidur ditemenin dulu sampai beliau tidur baru ditinggal atau seperti apa terima kasih ini yang berikutnya ada lagi dari Ibu Neti Prastika Dr. Yuniar tidak semua orang mampu untuk bersabar menghadapi ODD meskipun tahu hal-hal positif atau sisi positif kebaikan-kebaikannya ODD nah bagaimana ketika sabar itu sudah habis ketika sabar itu sudah habis kita harus cari SPBU yang jualan sabar ya gitu ya ya Ibu Neti jadi saya rasa memang itu pentingnya kita melakukan self-care yang nomor satu dan yang nomor dua adalah support system gitu ya seperti yang disampaikan Mbak Sita juga tadi ya self-care itu biasanya kalau kita sangat fokus merawat ODD kita fokus merawat dia dan kita tidak punya waktu sama sekali untuk terpisah ya dari dia maka itu memang kita sampai biasanya melupakan bahwa kita sendiri juga punya kebutuhan emosional yang harus dipenuhi ya kan jadi kita lupa untuk ke salon misalnya kita lupa untuk shopping gitu Bu Neti rasanya sering shopping deh ya terus kemudian jadi terhapus gitu ya kesempatan shopping misalnya kayak gitu ya melakukan self-care jadi tetap menjaga kesehatan diri kita kalau memang kita sendiri sudah tidak mampu jangan sampai jangan sampai kita sampai nggak mampu banget gitu sudah ada tanda-tanda bahwa kita kok aku nggak bisa tidur kok aku jadi irritable aku gampang marah waktunya aku mencari pertolongan cari pertolongan gitu jadi pertolongan bisa berupa advice bisa berupa berbagi waktu untuk menjaga ODD dengan saudara yang lain tadi kayak Mbak Sita bilang kalau support sistemnya bagus makanya itu biasanya akan terasa lebih ringan kayak gitu nah itu yang biasanya terlupakan biasanya orang ah lah orang merawat orang tua aja loh kok rame aja sih gitu kan tapi sebetulnya begitu kita sampai pada titik di mana stress kita sudah sampai ke tahap distress maka kita bisa sakit gitu dan itu yang harus dipahami oleh saudara-saudara kita yang lain juga gitu bisa juga kita mengambil apa tindakan untuk respite care respite care itu menitipkan sementara ODD kita untuk didampingi oleh orang lain dulu gitu sambil kita sendiri memulihkan kondisi psikologis kita bisa seperti itu kita panggil saudara yang lain untuk menjaga misalnya atau kalau misalnya ibu berkenan mau di rumah yang putranya yang satunya boleh juga supaya kita sendiri punya waktu untuk distancing untuk mengambil jarak dan memikirkan apa yang sedang terjadi dan memikirkan bagaimana supaya kita bisa pulih kayak gitu jadi yang pertama adalah self-care yang kedua adalah support system yang harus di kelola juga ini berikutnya dok dari ibu Fitri Puspita Sari setelah setelah 8 bulan terdiagnosa demensia ibu saya baru paham bahwa beliau harus minum obat setiap hari beliau bilang bahwa dia belum minum obat nah ya sama keluarga seneng sekali lalu saya coba beli semacam kotak buat diisi obat-obat semas minggu yang tiap hari diisi nama hari dan jadwal pagi atau malam alhamdulillah sangat membantu sejauh ini bisa minum obat sendiri tanpa kita tapi tetap kita pantau nah menurut dokter perkembangan yang seperti itu pada ibu saya apakah baik baik baiknya adalah bahwa ibu ibu sudah mulai paham sudah mulai paham bahwa itu harus diminum tiap hari dan bahwa keluarga juga bisa mengawasi jadi itu adalah hal yang baik itu jauh lebih baik daripada pasien-pasien lain yang sangat membuat keluarga struggling untuk memberikan obat itu sudah sangat baik kita bisa syukuri itu mensyukuri ini adalah termasuk the joy of caregiving ya oke makasih dok ini berikutnya dari ibu isti hanggari bagaimana caranya supaya ayah saya mau diajak ke dokter karena ayah saya tidak merasa ada yang berbeda pada perilakunya kalau yang saya tangkap saya di pertanyaan ini sudah ada tanda-tanda demensia nah dari ibu isti ini ingin membawa ke dokter gimana caranya ya dok supaya bisa mendiagnosa ayahnya saya juga tidak bisa bilang gimana caranya karena saya tidak tahu latar belakangnya ayahnya gitu ya mungkin kita bisa cari orang yang menurut yang oleh ayahnya itu apa ya saya kalau bilang biasanya orang yang paling didengar oleh ayahnya yang paling dipercaya siapa yang biasanya paling dipercaya kemudian yang kedua juga kesenangan ayahnya itu apa itu bisa jadi entry point jadi kesenangan ayahnya itu apa misalnya ayah biasanya senang main catur tuh ayah sekarang main caturnya udah mulai udah mulai lambat nih biasanya gak selambat ini kita cek aja ke dokter apakah ada yang bisa mempercepat ayah memikirkan taktik ketika main catur misalnya kayak gitu jadi kita pakai entry pointnya adalah personal preference-nya si ODD ini oke nah ini berikutnya ada lagi nih dari Kak Nak Nak doang nih namanya gimana dengan kondisi ODD yang cenderung apatis dan menarik diri ketika mendengar orang lain ngobrol atau sama lain tapi ibu terlihat gusar dan tidak suka namun ketika diajak ngobrol bareng pun gak mau tapi dibiarkan saja sesuai dengan keinginan beliau dan apakah wajar kalau ODD suka melakukan monolog sendiri dong seperti ngobrol dengan orang lain padahal lakukan tanya-jawabnya seperti itu dok iya jadi mungkin memang jadi kembali bahwa kita mesti lihat kebutuhan apa yang belum terpenuhi yang membuat ibu ini tidak suka gitu ya memang harus melalui observasi yang cukup panjang misalnya ibu tidak suka kalau misalnya orang-orang yang bicara di sekitarnya itu bersuara keras misalnya seperti itu atau ibu tidak suka kalau orang-orang itu bicara di sekitarnya sambil melihat ke ibu misalnya kayak gitu nah itu yang harus diamati dari ke hari hari ke hari oleh caregiver karena masing-masing orang berbeda kemudian kalau tentang monolog itu juga kita harus lihat apakah beliau misalnya berhalusinasi misalnya apakah ada gangguan di otaknya di bagian otak yang mana lobus yang mana yang menimbulkan halusinasi pada beliau itu harus dibuat assessmentnya atau pemeriksaannya oleh dokter untuk menentukan apa yang menyebabkan ibu monolog itu gitu ya atau lagi latihan stand-up komedi enggak gitu kan ya mestinya ya nah itu harus di di assess oleh psikiater kenapa kok ibu ini melakukan monolog mungkin berhalusinasi dengar atau halusinasi visual bisa juga atau ada dulu pernah ada satu saya rasa saya pernah ceritakan juga tentang seorang ibu yang senangnya ngobrol dengan kaca karena merasa bahwa ada orang yang memperhatikan dia dan memahami bahasanya gitu dia ngobrol di kaca di cermin gitu dan hanya dengan cermin itu dia bisa mengobrol karena dia merasa bahwa hanya orang yang ada di cermin itu yang memahami bahasanya nah jadi kita harus lakukan assessment kenapa ibu ini melakukan monolog nanti tata laksananya tergantung hasil assessmentnya gitu main oke terima kasih dok ini ada lagi ini pertanyaannya cukup banyak nih dok dari Kak Ana kecerigaan ODD kami karena kecerigaan ODD kami kesulitan apabila memberikan obat karena beliau pura-pura menelan dan kemudian mengeluarkan obat tersebut itu bagaimana ya dok ya ya sebetulnya paling baik adalah kalau sampai ODD ini memahami kenapa harus minum obat gitu ya obat ini berguna untuk apa buat beliau misalnya membantu beliau untuk tidur kah atau membantu beliau lebih kuat kah atau apa kalau sampai bisa memahami itu tentu itu apa namanya yang paling baik gitu kan ya tapi kalau ODD-nya ini sudah tahap demensianya sudah berat dan kognisi yang seperti itu tidak mungkin dicapai maka kita bisa sampaikan kepada dokternya mungkin untuk mengganti bentuk obatnya gitu sehingga kita bisa memberikan dengan lebih mudah ada obat yang bisa dicampurkan dengan makanan misalnya atau dengan minuman yang bisa diberikan tanpa beliau oke dok siap ini ada lima pertanyaan terakhir ya dok lima banyak banget maaf ya ibu kalau jadi terlama-lama sorry banget nah ini dari Kak Melina bagaimana mengatasi mama yang perasaannya selalu berubah-ubah kadang suka marah ataupun gembira jadi switch emotion gitu dok ya kalau memungkinkan bisa dilihat apa yang men-trigger perubahan itu pada kondisi apa beliau marah pada kondisi apa beliau sedih gitu kalau switching-nya itu terlalu cepat sampai membingungkan caregiver-nya coba dikomunikasikan kepada dokternya apakah mungkin perlu mood stabilizer gitu apakah ada dalam bagian dari BPSD-nya itu dibutuhkan mood stabilizer karena gangguan mood-nya yang rapid cycling seperti itu gitu harus dilihat pada kondisi apa gitu tetap di-assess tetap di-assess siap kemudian dari Ibu Yusti Amelia ayah saya didiagnosis BPSD oh bukan kakak tadi apa ini dipanggil kakak oke ya biar konsisten sorry kakak Yusti ya saya didiagnosis BPSD kadang-kadang orientasi waktu dan tempatnya terganggu sampai sulit diluruskan jadi seperti ada waham yakin wahamnya ini adalah yakin sedang berada di hotel padahal tidak nah jika kondisi seperti ini kita perlu meluruskan atau memberitahu yang sebenarnya atau bagaimana ya dok ya biasanya memang yang kita butuh untuk melakukan reality orientation ya itu dan itu memang bukan hal yang mudah untuk yang ODD yang sudah terlalu lama mengalami itu gitu kan ya mungkin kalau untuk orientasi waktu biasanya yang dilakukan adalah kita pasangkan jam yang besar di dinding jam yang besar di dinding yang angkanya itu jelas angka 1, 2, 3, 4 atau kalau lebih suka yang digital ya tidak apa-apa boleh saja tapi yang jelas bisa dilihat sehingga itu bisa dilihat bersama oleh caregiver dan ODD-nya itu yang bisa membantu kalau tentang orientasi waktu kemudian kalau tentang orientasi tempatnya tadi merasa di hotel coba dipikirkan apakah ada kerugian yang ditimbulkan oleh kayak waham itu tadi gitu kan ya kalau misalnya enggak ya ya enggak apa-apa gitu kalau memang kita enggak bisa betulkan ya dibiarkan aja juga enggak apa-apa tapi kalau misalnya sampai mengganggu misalnya sampai ini hotel aku mau pulang ke rumahku misalnya kayak gitu nah kita sebaiknya memang memberikan intervensi misalnya kita tunjukkan apa yang menunjukkan bahwa ini bukan hotel gitu kita tunjukkan semacam kita katahkan gitu ya kita tunjukkan clue apa yang menunjukkan bahwa ini bukan hotel ini lemah disini ada musola disini ada tamar belajarnya anak-anak disini ada ruang makan kita ini lemahnya ada foto-foto patah jadi ini bukan hotel jadi cluenya yang kita ulang-ulang terus gitu misalnya gitu ya itu ya kakak oke ini ada Kak Nova Nita bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak mau berbicara mengutarakan keinginan hanya diam saja dengan atau menganggup atau bahasa isyarat jadi sekarang ucapannya agak enggak jelas jadi saya usahakan untuk ODD mengulang kembali ucapannya pelan-pelan dengan jelas bagaimana dokter kait dengan komunikasi berarti ya untuk kondisi ini sebaiknya sih memang dilakukan assessment oleh dokter oleh neurolog atau psikiater apakah ODD ini tidak mau untuk bicara atau tidak mampu karena ada gangguan gitu ya karena misalnya pada pasien demensi Alzheimer misalnya ya yang biasanya dia bisa bicara kemudian lambat laun kok jadi enggak bisa bicara dan kemudian atau salah-salah kalau bicara nah kemungkinan bisa jadi ada misalnya ada infat baru di tempat-tempat yang mengatur kemampuannya berbicara jadi kita harus bawa ke dokter untuk di-assess apakah dia tidak mau bicara atau tidak mampu bicara itu treatmentnya akan berbeda oke siap tinggal dua pertanyaan terakhir nih dok yang pertama Kak Anti bagaimana cara menyadarkan ODD yaitu ayahnya yang lupa dengan ibu menyadarkan ODD lupa bahwa ini istrinya gitu ya lupa dengan istrinya ya jadi kita tahu bahwa pada umumnya kalau demensia itu kan yang terganggu duluan itu kan ingatan jangka pendek ya jangka panjangnya ingatan jangka panjang itu biasanya enggak terganggu cepat kalau sampai ingatan jangka panjangnya terganggu itu berarti dia sudah sangat late sudah sangat jauh ya sakitnya sudah sangat jauh gitu jadi memang kalau bisa kalau memang sampai itu sangat mengganggu saya selalu mengatakan bahwa kalau sampai itu sangat mengganggu karena kadang-kadang memang ada yang kita enggak bisa apa-apakan lagi gitu kan ya dan itu tidak mengganggu ya sudah gitu kan tapi kalau sampai sangat mengganggu mungkin bisa di apa namanya di di apa ya live review itu apa namanya dibuatkan albumnya ditunjukkan album itu mulai dari menikah anak apa melahirkan anak pertama dan lain-lain gimana disitu ada ayah dan ibu ada ayah dan ibu gitu dan kemudian ada ibu dan anak-anak anak-anaknya gitu nah jadi itu memang akan makan waktu lama tapi biasanya itu akan membantu dan sekali lagi saya ingatkan bahwa kalau sampai ingatan apa memori jangka panjang yang terganggu pada umumnya itu sudah tahap yang sangat late gitu yang awal-awal biasanya siap pertanyaan penutup dari KRI Kasima Tupang bagaimana menstimulasi ODD yang sudah hampir tidak berespon eye contact juga tidak ada sangat sedikit kebanyakan merem dan belum tentu tidur cuma merem terus-terusan ini berarti masih ada kaitannya dengan perlu di-assess tadi ya dok apakah memang ODD-nya tidak mau atau tidak tidak mampu atau tidak mampu berarti ini perlu dibawa ke dokter ya dok untuk bisa di-assess dan kita yang dan kita juga harus memiliki target yang realistik kalau misalnya dia memang kemampuannya cuma sampai menggerakkan jari misalnya ya kita jangan mengharapkan dia untuk menggerakkan tangan misalnya kayak gitu kalau kita dia kemampuannya hanya sampai membuka mulut kita juga tidak usah mengharapkan dia sampai ngomong kayak gitu tapi harus di-assess dulu sampai mana sebetulnya kemampuannya kayak gitu jadi berdasarkan assessmentnya maka kita harus maka kita bisa melakukan bisa membuat goal yang realistik karena kalau goalnya tidak realistik kita sendiri yang bingung nanti lama-lama kok gak maju-maju sih padahal kan tadi kalau misalnya udah lambat maka tidak ada perubahan itu artinya bagus kalau sampai memburuk baru jelek gitu oke terima kasih banyak dokter Yuniar terima kasih terima kasih terima kasih banyak semuanya terima kasih terima kasih ini bukan dokter Yuniar ini kakak Yuniar kakak Yuniar baik gak mau aku semuanya dipanggil kakak aku dipanggil dokter terima kasih terima kasih terima kasih banyak dokter jangan undur diri dulu ya dok kita nanti di akhir masih ada foto bersama nih sama juga ibu bapak dan sekalian berikut tadi sudah kita melakukan sesi tanya-jawab dan juga materi yang disampaikan oleh dokter Yuniar sangat bermanfaat sekali ya sangat inspirasi juga bagi bapak ibu mungkin baru pertama kali atau awal-awal menjadi caregiver nah ini bapak ibu saya akan menginformasikan next event dari Alzheimer Indonesia dimana kita ada seminar di tanggal 15 Agustus 2020 jamnya sama jam 2 tentang asupan nutrisi yang disarankan bagi ODD pembicaranya adalah dokter-dokter Ray Basrowi dimana beliau merupakan ahli gizi juga siapkan waktunya juga untuk bapak ibu di tanggal 15 mendatang nah yang kedua adalah dari Alzheimer Indonesia Netherlands yang nanti sore jam 4 akan ada sesi webinar tentang getting to know Indonesian language dimana disini ada pembicaranya langsung juga dari Netherlands dan juga fasilitatornya atau moderatornya adalah Kak Amalia Fong Utomo yang adalah Executive Director at Interim dari Alzi nah kemudian di minggu depannya tanggal 8 Agustus AlziNet juga mengadakan webinarnya kembali yaitu tentang Tenun Songke Wave of Life nah ini bisa bapak ibu cek di Facebook Stitching Alzheimer Indonesia Netherlands untuk mendapatkan informasi dan pendaftarannya juga bisa lewat Facebook nah next eventnya juga di Bekasi Alzheimer Indonesia Bekasi di minggu depan tanggal 8 Agustus jam 10 itu ada sesi terkait berbagi pengalaman menjadi caregiver ODD bersama dengan Nurse Evie Christine Sardiana Keperawatan dan ini bisa kontak langsung dengan Kak Farah di nomor 0878 528 94 14 nanti slide ini akan juga kami share ke bapak ibu yang sudah RSVP supaya bisa tidak terlambat untuk RSVP ke kegiatan-kegiatan ALZ yang berikutnya selain itu juga dari Alzheimer Indonesia ada Care Navigator dimana disini ada konsultasi nyaman dari rumah tentang demensi Alzheimer bisa booking ataupun informasi pendaftaran dengan nomor hotline ALZ 0811 822 594 selama jam kerja nanti bisa mencocokkan jadwal dengan hotline supaya bisa kita bantu untuk teman-teman caregivers yang membutuhkan konsultasi dari rumah nah ini merupakan social media ALZ terkait dengan facebook yang hari ini kita live nanti bisa disaksikan pasca event di Alzheimer Indonesia kemudian ada youtube juga youtube Alzheimer Indonesia kami juga posting acara setiap seminar online dan kegiatan ALZ lainnya juga di youtube kemudian juga ada instagram di alzi underscore indonesia disini juga bapak ibu kakak-kakak yang mungkin berada di luar Jakarta yang ingin join juga bisa cek di instagram alzi underscore indonesia untuk bergabung karena ada banyak juga teman-teman core wheel dari berbagai daerah yang sudah membuat instagram jadi bisa dikontak lewat situ atau hotline ALZ juga ada website ALZ di www.alzi.org untuk melihat berbagai macam event dan juga terkait dengan merchandise nah disini kami ada merchandise masker ALZ jangan ketinggalan bapak ibu dengan bapak ibu kakak-kakak membeli merchandise ALZ sama dengan mendukung pelayanan kami untuk meningkatkan kualitas hidup bagi para orang dengan demensia maupun caregivers oke saatnya kita foto session ya bapak ibu kita kali ini foto sessionnya ada dua term dimana term yang pertama seperti biasa kita foto bareng nanti di term yang kedua atas panduan dari kadipa nanti kita akan foto bersama dengan menggunakan properti bisa menggunakan baju ungu atau buku atau apapun yang berkaitan dengan ALZ tujuannya karena kita akan posting ini di hari ulang tahun ALZ tanggal 3 Agustus pendatang yang ketujuh tahun seperti itu udah siap bapak ibu kita foto bersama kakak-kakak sekalian berikan senyuman yang terbaiknya kadipa halo kadipa oke kita kita senyum pertama dulu ya kita 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 pertama dulu ya aku tersenyum dengan mataku sebentar senyumnya disiapin senyumnya disiapin betul satu dua tiga sebentar ada yang ketutup sama pertanyaan sebentar ke jendela kedua satu jendela keberapa kak ada tiga jendela satu dua kelihatan ini jendela keberapa pindah-pindah terus satu dua tiga siap-siap aja sebentar jendela ketiga satu dua tiga sebentar lagi baru term satu ya semuanya baru term satu oke sekarang siapin atribut hasinya properti hasinya yang ungu ungu kalau gak punya kasih yang ungu ungu sudah siap yang yang punya yang ungu nah itu kayak omal lalita itu pakai ini lukisannya boleh oke siap jendela pertama dulu ya windows satu dulu ya satu dua tiga sekarang aku pindah ke jendela satu lagi satu dua tiga sebentar satu lagi satu dua tiga oke thank you semuanya ya terima kasih banyak sampai ketemu lagi salam 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 terima kasih banyak jangan lupa terima kasih dokter yunia terima kasih selamat teman-teman happy birthday alzi happy birthday yang ketujuh ketujuh berarti alzi bintangnya sama ya sama aku cehat ya oke bang sehat terus ya happy birthday alzi sukses selalu selamat sore teman-teman selamat selalu hey happy birthday keren keren semuanya sampai ketemu lagi pamit ya terima kasih selamat menikmati 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 yay dah semuanya selamat menikmati